Halo semuanya, balik lagi dengan Gajon Mac disini Banyak dari kalian request HP murah lagi Nah, ini saya nemu di Shopee HP yang bergaransi Garansi di garansi distributor Selama setahun RAM-nya 4GB dengan internal Di 64GB Dan menggunakan Snapdragon Harganya cuma Rp550.000 Murah banget sih ya Tapi saya nggak tau nih speknya Apakah real RAM 4 atau nggak Ntar kita cek ya menggunakan aplikasi Pertama kita unboxing dulu nih produknya Kita lihat nih dalamnya Kalau kalian beli paket-paket seperti ini Atau HP-HP murah seperti ini di Shopee Saya sarankan direkam ya buat video unboxingnya Jadi untuk claim Kalau speknya nggak real Itu bisa gampang banget Ketimbang kalian nggak rekam Biasanya tuh agak susah nge-claimnya Nah, ini ya HP Vivo Y66 Dan harganya murah banget Cuma Rp500.000 Kalau di kampung saya Di desa saya ini susah banget cari HP Rp500.000 Yang speknya bagus Makanya saya coba beli ini Siapa tau jadi rekomendasi ya Ya Rp500.000 kan nggak terlalu mahal Kalau beli segini harga sejutan Ya mahal banget Mending beli resmi kan Karena HP resmi nggak ada harga Rp500.000 Yang bisa WA, Youtube, dan lain-lain Ntar kita cek ya Untuk aplikasi-aplikasi yang bisa Tampilannya seperti ini aja Dan tentunya HP seperti ini Ya kalian tau lah ya HP rakitan ya Bukan HP resmi dari Vivo langsung Nggak Ini dirakit ulang lagi Sama produsen-produsen Atau seller-seller Karena ya emang gitu Susah banget Masukin barang yang gelontongan HP Ke Indonesia tuh agak susah Karena pajaknya tinggi banget Jadi dari seller-seller itu Masukinnya Ya bongkaran Mesin-mesin bongkaran Mesin-mesin bongkaran Dari Cina kirim ke Indonesia Dan di Indonesia dirakit lagi Seimpose Tau saya gitu ya Nah dalamnya kita dapat apa nih Ternyata nggak dapat Pelindung HP-nya ya Padahal itu berguna banget Biar kita nggak cari pelindung HP Karena ini termasuk HP yang lama Jadi susah banget cari pelindungnya Mestinya Ini mobile Bisa lihat nih Mobile manualnya aja Ini cetak-cetakan ya Nggak banyak sih Saya sama HP seperti ini Bisa hidup Dan bisa WA aja Udah bersyukur banget Dan bisa main game App-app ya Nah ini bentuk HP-nya Seperti ini Oke ntar kita cek dulu Apakah bagus atau nggak Terus dapat adapter charger Sama kabel data Dan SIM injector Oke Kita lihat nih HP-nya Kita buka dulu plastiknya ini Ini Terus Kita buka bagian belakang Nah ini tampilannya Seperti ini Dan kalau saya lihat Dari bodinya Ini mulus ya Seperti biasa Kalau HP-HP Repubbies ini Mastinya mulus Cuma ini agak cacat disini dikit Ini ya Bisa kelihatan nggak Ini cacat dikit Tapi oke lah ya Dan untuk lip-limanya sih Oke ini Ini sudah baterai tanam Nggak bisa dibongkar bodinya nih Jadi harus dipanasin dulu Baru bisa dibongkar bodinya Gitu Harganya cuma 500 ribuan Ya nggak berharap banyak banget ya Kita cek dulu SIM tray-nya Ini dual SIM Bisa hybrid ya Kita coba pakai Kartu SL saya Jadi biar tahu nih Jadi biar tahu nih Apakah beneran Sinyalnya berfungsi Apa nggak Karena ya wajib banget nih Kalau kalian beli HP seperti ini Ya pasangin SIM dulu Terus cek image-nya Nanti kita cek di Cam & Print Apakah terdaftar Apa nggak Oke sudah terpasang Ketua SL Di bagian belakang ini Ada kamera Dengan aksen warna Orange seperti itu ya Ada LED flash Garis-garis antena Garis antena Garis biasa ya Garis antena disini Dengan chrome-chromean Kita coba hidupkan dulu Oke ntar saya balik lagi ya Saya mau install Berapa aplikasi nih Buat testing Biar kalian tahu Seperti apa sih HP 500 ribuan Di tahun 2023 ini Oke balik lagi Dengan Gagion Mike disini Sebelum lanjut Saya bahas dulu harganya ya Ini saya beli dengan harga Rp 555.000 Varian RAM 4 Dengan internal storage Di 64GB New Garansi Dan ini Lakunya Rp 551 Terjual Dengan bintang Hampir mendekati 5 Kebayangan ya Nah kita cek lagi Lebih detail disini Untuk speknya Sebelum lanjut Ke smartphone-nya Nah disini Dibilang dari resellernya Adalah RAM 4GB Dengan internal storage Di 64GB Menggunakan Snapdragon 430 Dengan Android Note 505 ya Dan baterainya Kecil 2930 mAh Garansi distributor 1 tahun Garansi tidak berlaku Jika human error Terkena cairan Segar rusak Membakar Dan terjatuh Nah kalau kalian ketahui Distributor adalah Garansi Ya garansi toko Bukan garansi Resmi dari Vivo-nya langsung Nah ini dia Unitnya Dan disini Saya sudah pasang Kartu SIM XL Nah ini Sudah dapet Sinyal ya 4G Kebetulan ini Tidak isi pulsa Jadi tidak bisa testing Jadi saya pakai Wifi Buat internetnya Nah kita coba Cek e-mailnya Sebelum lanjut Ke smartphone Lebih detail lagi Ini e-mailnya Sesuai dengan box Dulu ya Kita mastiin dulu nih Kita tahu nih Apakah Sesuai dengan box Sesuai ya Kita Coba cek Di Cam and Print Apakah terdaftar Atau tidak Karena sekarang itu Wajib terdaftar Kalau tidak terdaftar Misalnya kayak kemarin Saya bahas Nokia Itu Tidak terdaftar Kemahin print Jadi saya takut-takut Dan unitnya Sudah saya kembalikan Saya ke sellernya Ya Mohon maaf Ketidak nyamanan Silahkan coba lagi nanti Ternyata tidak bisa ya Cek e-mail Saya maunya cek e-mail Ternyata ini tidak bisa Jadi yaudahlah Ngebahas e-mail Tapi untuk sinyal ini Sudah Terjamin Karena sudah hidup ya Tuh Bisa dilihat Sinyalnya sudah 4G Nah Kita cek yang lain lagi Yaitu adalah Tentang HP ini Kita masuk ke setting Kita cek RAM dan storage nya Apakah disini Real Karena Kalau kalian beli HP Orang awam beli HP Itu pasti ceknya Di about phone dulu Ya RAM nya 4G Oke Tapi Space Spellable nya 2.3 Oke sih ya Total space nya 64GB Dengan sisa lagi 55GB Terus kita cek Di About phone Nah ini More setting But phone Ini Meme nya sama ya Tadi ya Terus kemudian Android nya masih jadul Ini Masih Android Masmelo ya Ini ya Kemudian Prosesor nya 1.4GHz Snapdragon MSM8937 RAM 4GB Dan disini Masih PIPO nya Pantau OS 3.0 Ya kayak gitu lah ya Kita coba cek yang lain Kita masuk ke aplikasi Yang sering saya gunakan Yaitu Kita pake CPUZ Sama Apa itu Device Info Hardware Buat cek hardware dan software Nah kalau disini Emang bener ya Menggunakan Qualcomm Snapdragon 435 1.4GHz Sudah Octa-Core Paling murah nih Octa-Core Haga 500 ribuan Dan disini Fabrikasi 28 Nanometer Kemudian Disini Device nya Vivo Y66 Nah Kalian bisa liat nih Ternyata RAM nya Cuma 3GB Dengan internal storage Di 32GB Ini Jadi untuk Spek ini Nggak real Tapi balik lagi Harga segini Susah banget Senyari RAM 4GB Yang bekasnya pun Saya akui Susah banget Nyari di online shop Ya Seperti di Shope Ada Tokopedia Kalau di Facebook Ada-ada Jual cuma Kita harus rebutan Sama Orang-orang Yang Emang Kerjanya Itu cari-cari HP Jadi susah Ya ini Menurut saya sih Masih oke lah 3 sama 32GB Menurut saya Terus Baterai nya Disini Kedeteknya Nggak kedetek Cuma voltage nya Kita coba cek Pake yang lain Kita cek Menggunakan Device Check Biar kita tau nih Informasi Lebih detailnya Dan disini RAM nya Emang 3GB Dengan internal storage Di 32GB Jadi emang Segitu aja ya Kemudian Hardware nya Snapdragon 430 28nm Untuk pabrikasi Dengan cores nya Di 8 core Udah octa core GPU menggunakan Andreno 505 Jadi untuk Spek nya Di CPU oke Cuma di RAM Sama ROM nya Yang nggak kurang 3 per 32 ini Tapi Sellernya bilang 4 per 64 Ya mungkin Biar gampang jualan Seller nya Oke Baterai Ini Baterai nya Spasitas nya Kedetek 3900mAh Testing di outdoor Ya mungkin Testing nya di indoor Aja ya Buat Mastiin Hasil kameranya Ya standar Aja Sil kameranya Ini adalah Hasil kamera Belakangnya Hasilnya seperti ini Agak Bidik-bidik Seperti dia Padahal ini Cahaya nya sih Udah bagus Lumayan bagus ya Cuma hasilnya kurang Memuaskan Ya karena harganya Murah juga Kalau harga mahal Hasilnya seperti ini Pasti komplain banget Tapi ini udah cukup Ketimbang HP yang Penipu-penipuan itu Yang RAM nya 8GB Ternyata RAM nya 1GB Mending ini sih ya Ya Dan ntar Saya testing gaming juga Hasilnya bisa kalian Lihat tuh Untuk gaming Untuk fokus Emang slow banget sih Ya tapi ya Oke lah Agak murah kan Kita coba testing Kamera depan Rekaman kamera Vivo Y66 Dan bisa didengarkan Suara IP-nya seperti ini Nah Kalau pakai nge-record Seperti ini Kalau kalian buat konten Ya mungkin Kalian gak punya budget Beli smartphone mahal Bisa jadi pilihan ini Tapi kalau punya budget yang tinggi Ya Sejutaan Bisa beli yang resmi Dimang beli yang ini Tapi kalau emang budget 500 ribu Pengen HP Ya bisa jadi pilihan Cuma gitu Ada risiko yang Kita harus tanggung Yaitu ini adalah HP Rehabis Takutnya rusak Itu aja sih ya Oke lah Itulah untuk hasil videonya Kita coba hasil kamera Lihat dikit Dan hasilnya itu seperti ini Terima kasih telah menonton! Nah Kita coba cek yang lain Yaitu adalah Sensor dari HP ini Sensornya Ini kok ada gyroscope sih? Oh ini gyroscope Error ya Bukan Gak ada gyroscope sih di HP ini Nah Tapi orientasi ada di HP ini Agar 500 ribu ya Balik lagi Walaupun republish Cuma ya Kalau kalian beli Jadi HP pertama Gak punya HP Dan budgetnya emang Segini aja Ini bisa jadi pilihan Tapi kalau budgetnya tinggi Ya mending beli resmi Atau beli Kalau kalian bisa pilih Yang bekas Bagus ya Mending beli bekas Tapi 500 ribu bekas Dapat apa? Redmi Note 5 pun Susah banget Jadi hari yang segitu ya Ya agak sulit sih Cari HP 500 ribuan Yang kayak gini Ini kalau jual lagi Kayaknya untung ya Mungkin cari untung 20 ribu 30 ribu Bisa ya 580 kita jual Kayaknya laku ya Kayaknya ya Menurut saya Silahkan komen di bawah nih Yang jualan HP bekas Apakah HP ini laku dijual Nah Selanjutnya nih Kita coba nih Nonton TikTok Karena sekarang Hype nya TikTok Ya wajib nih Install TikTok WA Facebook Gak ada kamera Udah lah Bisa pake live Ini gue pake live nih Bisa sih pake live ya Kayak live-live TikTok Kalau emang budgetnya Terima pengen live Yang sekarang nge-trigger Mandi lumpur Setelah tahun nih Kalau kita cek disini Ini Lancar-lancar aja sih ya Menurut saya sih lancar Dengan harga segini Nih Cukup banget sih Nih Emang gak lag dikit Tapi Overall sih Ini sih oke gitu loh Lucu banget Gitu ya Kita coba Testing gaming Nah sebelum testing gaming Kita coba lihat nih Skor AnTuTu Dari smartphone Murah ini Ya pasti skor AnTuTu Di bawah 100 ribu ya Nah balik lagi Harga yang murah Gak bisa berimajinasi Bawah spek gaming Gak bisa seperti itu Kecuali Hoki-hoki aja sih Nah skor CPU Dapat di 30 ribu Dengan skor GPU dapat di 4 ribu aja Memory 24 ribu Dan UX di 7 ribu aja Nah game yang saya mau testing Game kecil-kecil Lalu game ringan-ringan Yaitu App-App sama game Mobile Legends Bangku gak Testing game PUBG Mobile Karena Kalau testing game PUBG Mobile Bisa installnya Cuma ya gitu Lemot dan panas Kita game pertama Kita testing game Mobile Legends Oke Disini sudah masuk Ke game Mobile Legends Dan saya coba pakai Aplikasi Perdops Ini Perdops Apa pacaannya Nah ini Durasi Kayaknya lagi Satu menit aja Habis itu habis Ini cuma testing aja Bentar aja Dan kalau saya lihat Si IPS nya Stabil di angka 30 aja 30 up dikit Kalau disini Lancar aja sih Kalau di smartphone Lancar Cuma IPS nya Emang gak stabil Ya jangan bandingin Sama Uni SOC Tiger T618 Kemari saya bahas Ya itu Emang stabilnya Di 60 fps Kalau ini Drop Drop ya Bisa kalian Lihat tuh Drop Ke 35 Nanti Ke 30 Jadi Ketemu musuh Dia ngedrop Kalau gak ketemu musuh Stabilnya di 40 Kalau ketemu musuh Bakalan turun lagi Jadi 30 Kalau gak ketemu musuh Dia lari ke atas Kalau ketemu musuh Lagi drop EPS nya Ini baru pake main Bentar ya Kalau pake main lama Kayaknya bakalan Tambah drop Barat banget Mati Oke Mungkin testingnya Gitu aja ya Untuk Testing game Mobile Legends Jadi EPS nya Stabil di 30 Kalau ketemu musuh Kalau gak ketemu musuh Dia bakalan naik Ini bisa liat Naik ya Jadi 40 fps Gitu ya Ngedapet 60 fps Untuk settingan grafis Pake settingan yang standar Ini ya Settingannya Saya gak naikin Kalau denain Bakalan nge-lag sih Kayaknya Kita coba naikin Kalau naik sih HPnya cepet panas Dan kalau pake main lama Dia bakalan ngedrop Gitu Iya Bisa diliat Kalau ketemu musuh Langsung drop ke bawah Langsung nge-lag ya Tapi gak nge-lag banget Karena E30 fps Oke lah Game kedua Kita coba game App-app ya Gimana performanya Game kedua Adalah Game App-app Dan yang saya rasakan Di game app-app Baru pertama main gini Rasanya tuh ringan Dan kalau Lihat EPS Di aplikasi Di aplikasi PerpDock ini Ya stabilnya di 30 fps Karena Gak naik turun Kalau di game mobile legend Tadi itu naik turun ya Ke 40 Ke 30 Ini karena ketemu Belum ketemu musuh ya Mungkin stabil Ketemu musuh Kayaknya bakalan Ngedrop juga sih Tapi ini lebih stabil Ketimbang yang mobile legend ya Jadi Bisa disimpulkan Kalau kalian beli hape-hape Seperti ini Harga 500 ribuan ya Mainnya game app-app Yang dipaksa main game PUBG Mobile Bisa mainnya Coba pasti ngedrop EPSnya Ini gak ada senjata ya Iya Gak ada senjata Eh Sial Salah pencet Stabilnya di 30 fps Settingan grafis Ini pakai settingan default aja Gak ada dirubah Dan ini belum ketemu musuh banyak ya Kalau ketemu musuh banyak Kayaknya bakalan ngedrop Kita hajar nih Kita ngampun cepat senjata nih Mulai senjata nih Kalau ketemu musuh sih Gak terlalu ngedrop banget ya Dan HP pun gak terlalu panas rasanya Kalau di game mobile legend tuh Bahkan bentarnya semenit tuh Udah mulai panas Kalau game app-app nih gak mulai panas Ini mobil bisa dipakai nih ya Oh bisa sih Coba pakai mobil ya Gak kena lagi Ini ada tembak Hmm Tak lintes kok Eh Eh Oh masih bisa Kita mau Jogel balik mobilnya Ya mungkin segitu lah Untuk testing game app-app Dan yang saya rasakan Game app-app nih Lebih stabil EPSnya Dan emang di game emang Terasa stabil Dan gak terlalu panas Ketimbang di game mobile legend itu Emang terasa panas Oke lah Untuk testing game mobile legend sama game app-app nya Kita lanjut ke Kesimpulan dari HP ini Oke itu dia Pembahasan dari Gaget Max Nah kesimpulan Apakah HP ini worth it Apa enggak bang Ya Menurut saya Ya worth it Karena balik lagi Kalau di daerah saya Cari HP 500 ribuan Dengan RAM yang 3GB Dengan internal storage 32GB Dan bentuk layarnya seperti ini Ya walaupun kita tahu Bahwa ini layarnya bukan Ori Nih ya Oh layarnya bukan Ori nih Karena kalau Ori tuh Lebih enak dilihat Tapi balik lagi Harga 500 ribu Kalian dapat apa di daerah kalian Kalau saya sih agak susah banget nyari ya Saya udah coba-coba Kemarin nyari HP yang bagus-bagus Itu agak sulit gitu loh Tapi Kalian bilang HP ini republish Ya jangan dibeli Karena emang bukan Pasarnya kalian Yang dibeli HP ini Karena ya Lakunya 500 500 orang itu siapa Yang beli HP gini ya Enggak tahu juga Ya Kalau enggak worth it Ya emang enggak worth it Enggak worth it-nya Karena ini HP rakitan Ya kalian masih takut Cepat rusak Atau enggak Ya Imehnya kebekal Gebegal gitu ya Ya ada resiko yang Yang dibeli Dengan harga segini Harga 500 ribu ini Itu Ya Nonton Youtube bisa Jadi kalau buat anak-anak Ini bisa banget Nonton Youtubenya Terus Pakai nonton film Juga bisa Siapa tahu nih Kalian masih pengen nonton Walking Dead Ya bisa nonton di Disney Hotstar Bisa lama-lama Ini ada Wakanda Forever Siapa tahu Kalau kalian pengen nonton Ya ini bisa juga Pakai nonton Nih Dia Ya lancar aja sih Tinggal Setting Pakai Full HD Udah Bisa di nonton Wakanda Forever Di Disney Hotstar Mengapa sih Disney Hotstar Karena Saya langganan Telkomsel Jadi Dapat aplikasi ini Langsung Jadi enak lah Nontonnya Enggak perlu pakai Beli Paketan lagi Beli apps Seperti Netflix Kalau di Shopee Jadi Rp10.000 Kalau beli Ori Itu Rp60.000 Beli original Ya pakai Disney Hotstar Nonton yang ada Nah kalau kalian Pengen beli HP ini Bisa cek link Di deskripsi Tapi saya Tidak perlu jawab Karena Menurut Parangkat saya Ini worth it Tapi menurut kalian Gimana Silahkan Karena ini adalah HP Republish HP Rakitan Ya perakitan Bilang ya Oke lah Segitu dulu video Gijon Max kali ini Sampai jumpa nih Di video lainnya lagi Selamat menikmati